Dan untuk temanya yang Miss Esti mau bawakan adalah How to be a storyteller. Bagaimana cara kita menjadi orang yang bisa menceritakan kembali suatu cerita. Biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu ada dalam salah satu kategori lomba. Jadi ada spelling bee, kita ada telling story, seperti itu. Nah, yang Miss Esti mau bawakan adalah bagaimana cara kita untuk menjadi storyteller. Jadi langkah-langkah apa saja yang sebaiknya diambil. Nanti ada satu contoh buku yang Miss Esti ulas. Nanti kalau misalnya ada bisa praktek bagaimana caranya kita menceritakan kembali suatu cerita. Ya, seperti itu ya. Tapi sebelumnya Miss Esti mau share screen dulu. Miss Esti sudah siapkan slide tentang apa yang kita bicarakan dulu hari ini. Tapi sebelumnya Miss Esti mau menyapa dulu. Good morning everyone. How are you today? Fine, thank you. Good morning Miss Esti. Kalau ada yang menyapa good morning, kalian jawabnya gimana? Good morning everyone. Good morning. How are you today? Yay, how are you today? I'm good. How are you? I'm fine. I'm great. Good, thank you. And you? I'm good too. Thank you. Good job. Nah, ini basic. Kalau kita menyapa bertemu dengan seseorang atau orang yang sudah kita kenal, atau orang yang belum sama sekali kita tahu, kita bisa bilang good morning. How are you? Oh, I'm good. And you? Okay, good job anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Sekarang Miss Esti mulai share screen-nya dulu. Wait. Okay. Jadi, kita bicara tentang how to be a storyteller. Ini adalah tema hari ini, tema sesi kedua. Sesi pertama tadi sudah bicara tentang reading aloud. Yang kedua bicara tentang how to be a storyteller. Tapi, Miss Esti sebelumnya ingin memperkenalkan dulu. Miss Esti ini, saat ini, ini profilnya Miss Esti. Saat ini Miss Esti bekerja sebagai teaching assistant di MCS Salatiga. MCS itu Mountain View Christian School di Salatiga. Dan, Miss Esti tahu enggak mamahnya siapa? Oh, mamahnya siapa. Ya, mamahnya Juna. Oh, sudah sudah tahu. Oke, kalau yang belum tahu, salam kenal ya. Miss Esti ini mamahnya Bima kelas 5, dan Juna kelas 2. Ini sedikit tentang Miss Esti. Miss Esti sudah mengajar sejak tahun 2005. Awalnya, Miss Esti mulai mengajar sebagai guru TK di SWCC, UKSW. Yaitu, Miss Esti mengajar di kelas TKA dan TKB. Terus, setelah itu Miss Esti pindah ke Surakarta, ke Solo. Miss Esti mengajar sebagai English Teacher untuk kelas 1 sampai 6 dari Juli 2008 sampai 2009. Lalu, Miss Esti kembali lagi ke Salatiga dan bekerja di Petani School dari 2009 sampai 2014. Dan, Miss Esti juga sebagai English Tutor di PPA di salah satu gereja Kristen di Salatiga. Miss Esti mengajar di situ dari Juli 2010 sampai 2019 untuk tiga jenjang SD, SMP, dan SMA. Lalu, saat ini Miss Esti mengajar di MCS Salatiga sebagai Teaching Assistant for Elementary. Jadi, Miss Esti membantu guru sebagai asisten guru mengajar di kelas 4, 5, dan 6 untuk tahun ajaran ini untuk mata pelajaran Matematika, IPS, dan IPA. Seperti itu. Tapi, di sini Miss Esti harus pakai Bahasa Inggris terus. Jadi, karena Miss Esti capek menggunakan Bahasa Inggris terus. Jadi, the whole day dari jam 8 sampai jam 4 sore. Seperti itu ya, perkenalannya singkat, tapi jelas. Nah, kita masuk ke Storytelling. Apa sih itu Storytelling? Jadi, retelling a story using your own words and language with proper tone and expression. Jadi, menceritakan kembali suatu cerita menggunakan bahasa kalian, dengan bahasa kalian juga, tapi dengan tekanan intonasi dan ekspresi yang berbeda. Seperti itu. Jadi, definisi dari Storytelling seperti itu. Nah, apa sih baiknya kita melakukan Storytelling? What are good things about Storytelling? Jadi, ternyata dalam sebuah studi dikatakan bahwa Storytelling affects your brain. A story activates the brain that allows the listener to turn it into their own ideas or experience. Jadi, suatu cerita itu bisa memacu otak untuk para pendengarnya untuk mengubah cerita yang di dalam cerita itu sebagai pengalaman pribadi. Dan juga, helps you to memorize series of events. Telling story itu membantu kalian mengingat runtutan cerita. Oh, awalnya kejadiannya seperti apa? Oh, setelah itu apa yang terjadi? Seperti itu. Jadi, helps you to memorize series of events. And then, yang ketiga adalah to build a life skill. Untuk membangun suatu skill. Suatu skill apa? Suatu skill bercerita. Mengulang kembali. Itu membutuhkan kerja otak juga. Karena kita harus mengingat-ingat apa yang sebenarnya terjadi. Oh, peruntutannya seperti apa? Seperti itu. Nah, kalian sudah tahu apa definisinya. Kalian sudah tahu apa manfaatnya melakukan telling story. Untuk telling story activities hari ini, yang pertama adalah kita akan mengenai introduction of the story. Jadi, cerita apa atau buku apa yang bisa kita pakai untuk kita mengulas kembali. Kita menceritakan kembali ke orang. Misalnya kita mau ada telling story competition, kita pilih cerita yang seperti apa. Terus yang kedua, how to do it. Steps-nya, apa yang harus dilakukan. Supaya membuat cerita itu menjadi cerita dengan bahasa kita sendiri. Yang ketiga adalah choose a story. Maksudnya seperti ini. Kita harus tahu, setelah kita memilih buku, kita harus tahu apa karakternya, setting, plot dan konflik, dan pesan di dalam cerita tersebut. Dan nanti kita ada exercise how to retell a story. Kita mulai dalam pembahasannya. What kind of story? Cerita apa yang bisa kita pakai untuk diceritakan kembali? Kita ada fiction, ada legend, ada fairy tales, fable, and meaningful stories. Nanti Mrs. Lee ada video, beberapa video tentang contoh telling story seperti apa. Nah, sekarang Mrs. Lee mau tanya dulu, kira-kira anak-anak yang ada di sini, pernah ada yang mengikuti telling story competition atau belum? Belum, Puk. Belum, Miss. Pernah tampil. Oh ya? Belum. Belum. Ada yang belum, ada yang sudah? Aku sudah, tapi tampil. Oke, yang sudah, Mrs. Lee mau tahu cerita yang diangkat, ceritanya apa? Ceritanya papel. Judulnya masih ingat? Judulnya apa ya? Tentang kancil. Oh, kancil. Kancil, oke. Yes. Ada lagi kancil dan apa? Kancil. Aku ingatnya ada kancil sama tikus. Oke. Berarti yang diangkat cerita tentang fable ya? Iya. Ada yang mengangkat cerita tentang legend? Kayak, apa sih? Tara Junggrang, atau Tangkupan Berauk. Biasanya, dulu waktu Miss ST SD pernah mengikuti beberapa telling story competition seperti itu yang diangkat lebih ke cerita rakyat. Jadi, tentang banyak sekali. Dan tema ini dipakai juga di level yang lebih tinggi. Jadi, when you are a junior high school student, this theme is still popular. Sorry, it's still popular. Jadi, tema cerita rakyat itu masih popular, masih sering dipakai. Seperti itu. Oke. Berarti sudah ada yang pernah mengikuti, ada yang belum. Tidak apa-apa. Kita belajar bersama how to do it today. Nah, ini adalah Miss ST ambilkan dua video telling story yang satu dengan song. Jadi, telling story dengan menggunakan lagu, rhyme. Ini lebih ke anak yang lebih kecil. Jadi, yang di video ini, ini adalah tentang guru, yang ini tentang guru, sepertinya guru yang dia mencoba retell a story tapi menggunakan song, pakai rhymes. Ada iramanya. Terus, yang kedua, ini tentang story during quarantine. Ini tentang cerita pengalaman pribadi. Bisa. Jadi, ternyata kita bisa mengangkat pengalaman kita sendiri selama musim pandemik ini untuk diangkat menjadi suatu cerita dalam telling story. Tapi cerita itu harus kuat. Dalam arti cerita itu harus punya arti. Karena kalau kita menceritakan sesuatu, tapi kita tidak punya pesan yang akan kita sampaikan ke pendengarnya, itu juga akan menjadi sia-sia seperti itu. Sekarang kita dengarkan ya. Oke, tunggu, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 bagaimana selamat menikmati selamat menikmati yuk Amanda bercerita bercerita bu suara video iya selamat menikmati and it's menikmati Gimana? Bisa diulangi lagi? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita lanjut saja ya. Selanjutnya, ini. Oke, untuk setelah kita menentukan cerita, ada hal-hal yang perlu kita tahu juga. Jadi, beberapa pertanyaan ini will help you to figure out the story. Who are the characters in the story? And then, characters itu penting. Kalau kalian mau menceritakan sesuatu, tapi kalian tidak tahu siapa karakternya akan lebih susah. It will be so difficult for you to retell the story. Setting. When and where the story takes place. Kapan dan di mana cerita ini terjadi. Itu penting juga. Misalnya, tadi pada waktu kita mendengarkan yang anak perempuan dengan memakai pakaian pramuka, Dia bilang, it happens like the pandemic situation happened in the 2nd of March in Indonesia. Jadi, dia menceritakan tentang when. Terus, aku tidak bisa ngapa-ngapain. I don't know what to do. And then, the school become online. So, actually, she tells you about the setting. When and where the story takes place. And then, the plot and the conflict. What happened with the character? Kalau tadi karakternya adalah yang menceritakan cerita, itu adalah karakternya di dalam cerita. Jadi, dia sendiri adalah karakternya. Konfliknya yang terjadi lebih ke inner conflict. Yaitu karakter, konflik yang terjadi di dalam diri cerita itu. Jadi, pengarangnya atau pembuat ceritanya yang mempunyai konflik. Dia seperti merasa, I don't know what to do. This pandemic situation. I don't really like online learning. Like, I want to be with my friends. I want to go out. I want to hang out. I want to do sports outside. Tapi, nggak bisa. Seperti itu. Jadi, dia di akhir cerita, dia tutup dengan what can we learn from my story. Ya, di situ dia menceritakan beberapa hal sih. What can we learn from the story? Kira-kira tadi yang mendengarkan, bisa kasih nggak satu hal aja yang dia sebut. What can we learn from her story? Ada yang bisa? Menyebutkan, satu saja. Anyone? Me. Harus apa? Me, please. Apa? Me, please. Oh, Aurel. Oke, suaranya pelan sekali ini di sini. Aurel, bisa lebih kencang, Aurel? Me, please. That wasn't me, Miss. Oke, thank you. Yes, you're right. Think positively. Be grateful. Kita harus berpikir positif. Kita harus, apa namanya, bersyukur. Be grateful. Kita harus punya harapan kalau kita akan kembali ke normal situation. Dia tadi bilangnya seperti itu. Thank you so much for answering. Nah, how to choose a story? Yang pertama kita lakukan adalah kita choose a clear message. Kita memilih pesan yang tepat. Kita memilih dari cerita ini apa sih yang mau kita sampaikan. Jadi, oke kita pilih ceritanya. Misalnya kita pilih raro jenggrang. Sudah nih, kita langsung ke karakter, kita langsung ke plot, kita langsung ke konflik. Tapi apa yang mau disampaikan dulu? Apa inti dari cerita yang akan kita sampaikan ke pendengar? What is the main message that we want to say to our listeners? Mereka harus tahu apa. Karena kita akan memberitahu sesuatu. Itu yang penting. Yang kedua, embrace the conflict. Embrace means setiap cerita itu selalu ada konflik. Selalu karakter ini akan mempunyai konflik dengan beberapa karakter yang lain. Atau bahkan dengan dirinya sendiri. Jadi, jangan takut. Dalam cerita kalian jangan datar. Aku pergi ke sekolah dari pagi masuk jam 7. Aku pergi ke sekolah pada 7. Kemudian aku belajar. Kemudian aku pergi ke rumah untuk makan malam. Dan kemudian aku tidur. Kalian menghindari konflik. Karena tidak ada hal yang sebenarnya kalian temui di situ. Terus kalian memutuskan untuk, ah aku enggak ah. Aku enggak akan cerita ini ah. Kayak gitu. Jadi, di cerita cerita, kalian harus menghormati konflik. Kalian harus mengenai konflik dalam cerita yang ingin berkata kepada penonton. Yang ketiga, have a clear structure. Maksudnya jelas. Strukturnya jelas. Pembukaan seperti apa? Nanti karakter dan story-nya seperti apa? Ini. Konfliknya ini. Endingnya ini. Aku mau pakai kostum. Aku mau pakai musik. Aku mau dance. Itu jelas. Jadi, clear structure. Jelas dari awal sampai akhir itu jelas. Choose how you start and end the story. Ini penting sekali. Tadi diawali dengan lagu. Diakhiri dengan cerita. Oh, what do we learn from the story? Itu penting. Supaya apa yang mau kita sampaikan ke pendengar itu nyantol. Oh, aku tadi dengar ketika Vicky telling story, atau ketika Irin telling story, atau ketika Osei telling story, ceritanya, pesannya tentang gak boleh bullying nih. Jadi, itu yang harus tak ingat. Jadi, penonton itu mendapatkan sesuatu dari cerita kita. Jadi, yang jadi pokok inti dari retelling story adalah, how do you deliver the message of the story? Not just, ceritanya bagus, Miss. Ini tentang pembangunan Borobudur. Oke, good story. Tapi ada pesan atau tidak yang ingin kamu sampaikan? Oh, betapa diligence-nya orang yang membangunnya. Atau how great is the architecture, misalnya. Seperti itu. Jadi, ada pesan yang harus disampaikan dan harus kena sasaran. Oke, how about the English? Kita adalah orang Indonesia. Jadi, bahasa Inggris yang kita pakai adalah second language English. Jadi, bukan our, apa ya, istilahnya English. Itu bukan our mother tongue, bukan bahasa ibu kita. Jadi, kalau aksen kita berbeda, gimana? Ya, enggak apa-apa. It's okay. Kalau ada salah pronunciation-nya, oke, itu bisa diperbaiki. Seperti itu. Jadi, be confident. Itu kuncinya. Be confident. Ya. Selanjutnya. Wait. Ini adalah hal-hal yang mungkin bisa kita pikirkan ketika kita akan decide untuk sudah mengambil cerita. Kita mau memasukkan instrumen apa saja ke dalam cerita kita. Ada beberapa recommendation. Salah satunya, ada beberapa di antaranya adalah songs. Kalian bisa memakai lagu yang kalian mungkin ubah sendiri atau kalian tetap memakai syairnya. Boleh. You can start and end with songs. Atau images. Kalian bisa pakai pictures to help you. Misalnya cerita tentang Roro Jonggrang. Bolehlah pakai background pedesaan atau kalian memakai gambar candi, apa namanya itu, stupa untuk yang di candi itu. Terus kalian misalnya mau pakai, mau dengan cerita malin kundang. Kalian bisa pakai gambar-gambar yang menunjukkan di mana cerita itu terjadi. Dancers. Movements can help to show the story. Misalnya ceritanya ada tentang tarian. Boleh menarik, Miss. Boleh pakai tarian. Be as creative as you can. Tapi ingat, durasi waktu juga menentukan. Yang kedua, musik. Kalian bisa memakai musik atau lagu untuk membuat penampilan lebih menarik. So, either music or songs. Atau both. Kalian bisa ada musiknya, kalian juga bisa nyanyi. Misalnya seperti itu. Dan, puppet. Boneka. Misalnya kalian ingin menampilkan beberapa karakter yang berbeda. Mau pakai tiga karakter nih dalam menceritakan cerita. Bisa pakai puppet? Bisa. Misalnya, Mrs. D jadi A. Tangan kanan jadi C. Tangan kiri jadi B. Bisa? Bisa. Oke. So, be as creative as possible. Costume. Wearing the suitable outfit can be an option too. Pakai kostumnya, misalnya kalian pakai kebaya, kalian pakai baju daerah, kalian mau pakai baju frozen, kalian mau pakai baju compang camping, misalnya mau menceritakan tentang pengemis. Seperti itu. So, be as visual as possible. Dan, ketika orang melihat kalian itu sudah langsung, oh, kayaknya ceritanya ini deh. Oh, kayaknya dia cerita tentang rumah sakit deh. Karena kalian pakai baju dokter, misalnya seperti itu. So, jadi diri kalian itu buatlah sebagai salah satu cara untuk orang lain melihat, oh, ini ceritanya seperti ini. Be the representative of the story. Seperti itu. So, people can see you clearly. Nah, ada, Mrs. D sudah siapkan salah satu cerita. Nanti kalian dengarkan. Terus, kalau ada yang langsung mau menceritakan, oh, ini ceritanya tentang apa, ceritanya tentang apa, boleh. Jadi, kita sekalian praktek. Ada tiga pertanyaan yang harus kalian ingat. Characters, setting, conflict. Ini ceritanya sudah common. Cerita tentang ninja, eh, sorry. Cerita tentang three little pigs, tapi dikemas dalam, apa namanya, versi yang lain. Jadi, three little pigs dengan versi yang lain. Check this out. Terima kasih. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 The conflict is that the wolf is trying to march into the room and try to eat the pigs. Yes, yes. Right. So the wolf is trying to eat the pigs, but the pigs already study martial art. Sudah belajar tentang membela diri, self-defense. How about the first pig? Fail or success? Fail. Fail. Nesak. Karena dia apa? Belajarnya cuma sebentar. He learned cuma beberapa saat, habis itu udahlah board with the drills. Jadi, she can only do the basic techniques. What about the second one? Fail or success? Fail. Fail. Do you know why? Kenapa yang kedua fail? How about the second one? Ini yang second one yang bukan yang ini. Nah, ini. Dia belajar jujitsu and learn how to black and to punch. Tapi sudah itu aja. Gak mau belajar lagi. Sudah, that's it. Kayak gitu. What about the third one? About the last pig? What do you think? Apakah dia bisa? Did she fail or success? Success. Yep. Karena dia belajar. He learned it. Drilling. Sampai akhirnya bisa. Nah, yang keempat. Gak bisa ditulis di situ. What can we learn from the story? What can we learn from the story? Anyone can mention? Anyone can tell? Pesannya apa? Pee, please. Pee? Aurel ya, ini ya? Yang kenceng. Miss Hasty gak denger. Me, please. Oke, wait. Arka itu, Miss Hasty. Iya, Pak. Ini suaranya saya kecil sekali, Pak. Susah mendengar. Agak bisa agak kenceng gak, Aurel? Arka kelas 6 itu. Oh, Arka. Oke, Arka. Bisa dijawab, Arka? Ivanka. 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 Oke, Ivanka. Bisa bantu Miss Hasty? Sorry, it's just that we need to stay persistent when doing something. Oke, good. Yes, you're right. Kita gak boleh give up. We need to do something, right? Anyone else? Atau mau add? Ivanka, do you want to add something to it? What can we learn from the story? Do not give up. Kalau belajar, sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Kalau belajar math, harus sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Kalau belajar bahasa Inggris, juga seperti itu. Belajar bahasa Indonesia. Any subject. I think this book made us to learn that we need to put our heart into anything that we do. Jadi, harus dilakukan dengan sepenuh hati. Belajar apapun. Sampai selesai. Jangan setengah-setengah. Oke. Nah, ada yang mau mencoba untuk retelling story? Ada yang mau mencoba? A brief one. Masih ada waktu tiga menit. Satu menit aja. Satu menit. Menceritakan cerita dari awal sampai selesai. Anyone wants to try? Anyone? One day, there's a little girl called Little Riding Hood. She always travels using the red hood. So, even though her name is not Red Riding Hood, people call it as her nickname. She gets the news that her mother got sick and is going to die. So, her mom says, Riding Hood, can you bring some food to your grandma's house? She says, with pleasure. So, the mother gives the basket and say, but promise me that you will not venture around the woods alone and also you will not talk to strangers. and she says, I will not. She walked through the road. She tried not to venture on her own. But then suddenly, a wolf came and said, hi there, where are you going? She said, I'm going to my grandma's house. But I shouldn't talk to you because I don't know you. The wolf said, can I accompany you to go there? I still got some food there. Can you lend me some? She said, no, thank you. I'm going alone and I'm going to give this to my grandmother. The wolf tried and tried but cannot convince her. The wolf then pretended to give up and said, fine, I'll leave you alone. And then, the wolf followed her, stalked her throughout the woods and then figured out where the grandmother's house is. He went to the grandmother's house, hid the grandmother behind the closet and changed his outfit to the grandmother's outfit. Fred Riding Hood went to the grandmother's house while not suspecting anything to happen. He said, grandma, may I come in? The wolf tried to put on his grandma's voice and said, yes, you may. Fred Riding Hood then come in and put the basket on the table. He went to the bed and said to the wolf, grandma, what big eyes do you have? The wolf said, to see you better with my dear. She said, grandma, what big teeth do you have? Yeah, it's to chew better my dear. She also said, grandma, seriously, I couldn't believe it. You must grow up so big. And she says, well, fine, it's to eat you with better my dear. the wolf suddenly sprang up to bed and then he tried to eat Fred Riding Hood. Fred Riding Hood screamed and screamed and screamed. Then there's a woodsman out there, out there the house, chopping the woods. He heard something like that scares him a bit. He went to the house and he told the wolf to go away and not to bother Red Riding Hood anymore. The woodsman also freed the grandma. He said Red Riding Hood never talk to the strangers anymore. The moral of the story is that we show them talk to strangers that we don't trust and don't trust people too easily. Thank you. Thank you. Good job. Good job. You start with very clear the story and the plot. It's also great. I can understand how you say it and then you end the story with what can we learn from the story. Good job. Good job. Bri Gita Ivanka. Awesome. Okay. Now that's one of the example how we retell the story. we can take it from anywhere. Like the story that I take we can take also from faible. We can also take from fiction. Like cerita yang dipakai oleh Ivanka tadi tentang gadis kecil bergerudung merah. The Little Red Riding Hood. Betul ya? Jadi bagus sekali. I really appreciate your trying your efforts. know you can start to study English more and more. And then I think that's all for me. And have a great day. Hope you enjoy. Hope you can learn from our activity today. I'm so thankful that I can be here and share what I know to you. And you can always refer to your teacher Miss Vana Mr. Echo Miss Tuti to get help in English. Okay. And don't be shy to ask questions for fifth and sixth graders. Sekian saja Bu Tati. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk share di sini. Saya juga terima kasih buat Pak Pri yang tadi sudah membantu dengan sound ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak. Ini device saya ternyata tidak begitu support Zoom. Jadi saya tidak bisa menampilkan background. Suaranya juga kurang maksimal. Maaf sekali. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Miss Esti. kami ucapkan untuk ilmu-ilmunya yang diberikan untuk anak-anak kami dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Tepat tangan untuk Miss Esti. Tepat untuk semuanya untuk anak-anak juga yang sudah berpartisipasi Ibu. Terima kasih. Tepat tanah meriah. Kemudian untuk doa penutup yang akan dibawakan oleh Beatrice yang dipimpin oleh Beatrice kelas 6. Silahkan Beatrice. Bapak Ibu teman-teman marilah kita berdoa dan Bapak dan Putra dan Rokudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah melindungi kami semua dari awal ini kami semua dapat melaksanakan Zoom ini dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing berkatilah supaya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bapak kami yang datanglah kerajaanmu jadilah seperti di dalam surga jadilah kami rezeki kepada yang terimakasih Bapak Bapak dan Putra dan Rokudus. Amin. Bisa ucapkan bersama-sama terima kasih Miss di bareng-bareng. Terima kasih Miss Hasti. 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 You're welcome. Welcome. Salam sehat ya, sehat terus ya. Ya. Oke. Bye Bye. 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 Have a good day. Bye. 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 Bye 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 Bye